Musik Saya berada di kota Hongkong untuk menyampaikan inspirasi dari kota ini. Jaman ini berubah luar biasa dan termasuk merubah sendi-sendi dalam keluarga. Misalnya anak pada jaman dulu ya atau waktu saya kecil dipukul sama bapak ditendang gitu ya. Waduh kita ketemu teman lalu bilang wah saya dipukul sama bapak nih. Wah saya juga saya ditendang karena saya gak mau belajar. Oh gitu ya saya juga gak mau belajar sih makanya dipukul. Oh ya sudah makanya lain kali ya kita harus nurut. Kita cerita kepada guru atau orang lain dan berkata kalau saya dipukul bapak nah makanya kamu nurut. Lalu kita nurut, kita nurut, kita berhasil. Tapi jangan lupa jangan mendidik anak jaman sekarang berpedoman seperti jaman dulu. Saya dulu dididik dengan keras makanya sekarang saya berhasil ya. Lalu kita pukul anak kita pada jaman ini. Maka ceritanya bisa berbeda. Nah kalau jaman sekarang kan lain lagi ceritanya. Misalnya anak dipukul bapaknya. Wah dia bercerita kepada temannya. Temannya ini dulunya di Amerika, Eropa lalu tinggal di Indonesia. Atau teman digital ya teman di Facebook yang tinggal di luar negeri. Wah aku dipukul bapakku nih. Wah temannya bisa berkata bapakmu itu tidak beradab loh. Kalau di negara saya, kalau orang tua pukul anak itu telpon 911, telpon polisi. Polisi datang bapaknya ditangkap tuh. Atau jaman sekarang sekolah di internasional. Lalu anaknya cerita sama gurunya. Wah aku dipukul bapakmu, bapakku. Oh iya? Wah bapakmu itu tidak benar, tidak boleh begitu. Nah jadi kalau jaman dulu anak dipukul bapak bisa menerima. Karena semuanya juga mengalami hal yang sama. Zaman sekarang dididik dengan terlalu keras. Dipukul orang tuanya, kecewa, kepahitan, memberontak. Karena gak bisa menerimanya. Karena orang lain banyak yang tidak melakukannya. Karena itu didiklah anak dengan bijaksana sesuai pada zamannya. Kalau kita hidup di zaman ini, maka didiklah anak dengan zaman ini juga. Kalau kita melakukan pukulan, kekerasan, maka anak bisa kecewa, kepahitan. Maka prinsipnya sama, kita harus mendisiplin atau menghukum anak juga. Tapi gantikanlah bentuk hukumannya. Misalnya dikurangi haknya gitu ya. Jatah uang sakunya, jatah makannya, jatah bermainnya. Maka dikurangi. Wah kalau PR gak dikerjakan, maka tidak boleh bermain game. Kalau PR tidak dikerjakan, maka tidak boleh jajatnya dipegang. Jadi kalau akhirnya PRnya sudah dilakukan, ya berikan aja waktunya untuk bermain. Jadi hukumannya tetap diberikan, hanya bentuknya yang berbeda. Jangan ngotot, wah saya dulu didik juga seperti ini, maka saya berhasil. Ya bawalah anak Anda ke zaman dulu gitu ya. Karena zaman sudah berubah, zaman sudah berbeda. Maka didiklah anak pada zamannya. Didiklah anak Anda sesuai dengan zamannya. Jadi misalnya anak Anda usianya 6 sampai 12 tahun. Nah dipukul boleh ya untuk pantatnya gitu. Jangan bagian yang lain, tangan atau kepala itu berbahaya. Tapi kalau anaknya di atas 12 tahun, maka pukul pun untuk zaman ini lebih gak bisa lagi. Karena itu usia di mana logikanya sudah kuat. Jadi anak usia 12 tahun atau malah 10 tahun ke atas, boleh dikatakan remaja. Maka sebenarnya bukan dihukum, tapi diajak berdiskusi. Melalui diskusi ini penalarannya kuat, logikanya jalan. Dia memahami, nah dia yang akan mengambil keputusan untuk melakukan apa tidak. Melalui cara mendidik seperti ini, maka hubungan orang tua dan anak justru menjadi kuat. Dan dalam hubungan yang kuat, ada komunikasi. Ketika ada komunikasi, maka bisa mempengaruhi. Karena mendidik anak itu sebenarnya kan bagaimana kita mempengaruhi. Tapi kalau sudah menghukum, anak kecewa, benci, gak ada relasi, maka jangankan mempengaruhi. Yang ada adalah anak yang hilang atau bapak yang hilang, dalam arti tidak ada kontak batin. Dan kalau gak ada kontak batin, ya sudah gitu ya, hilang. Dalam arti nanti dia besar, dia menikah, say hello, bye-bye gitu ya. Tidak ada keeratan hubungan. Nah lalu apa arti keluarga? Karena itu mari kita bijaksana di zaman modern ini. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Hong Kong. Salam dasyat, luar biasa. Selamat menikmati. Selamat menikmati.